Sebagian kaum muslimin, ada yang duduk di atas dua tumit, atau duduk dengan meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lainnya. Nabi SAW melarang kita duduk seperti itu. Menurut tuntunan Nabi SAW, cara duduk di antara dua sujud adalah dengan duduk iftiroj, yaitu duduk di atas telapak kaki kiri yang dihamparkan dan telapak kaki kanannya ditegakan. Dalam hadis disebutkan, Saat duduk di antara dua sujud, kita dibolehkan juga duduk ik'a, yaitu duduk dengan menegakkan telapak dan tumit kedua kakinya. Dalam hadis disebutkan, Nabi SAW terkadang duduk ik'a, yaitu duduk dengan menegakkan telapak dan tumit kedua kakinya. Tidak tumak ninah Orang yang sholat, wajib tumak ninah dalam segala halnya, termasuk ketika duduk di antara dua sujud. Dalam hadis disebutkan, bahwa Nabi duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah, sehingga ruas tulang belakangnya kembali ke tempat semula. Dan beliau memerintahkan berbuat demikian kepada orang yang sholatnya salah dan berkata kepadanya, Tidak sempurna sholat seseorang di antara kalian kalau tidak berbuat demikian. Beliau memperlama duduk di antara dua sujud, sehingga hampir mendekati lama sujudnya. Terkadang beliau diam lama, sampai ada orang yang menyangka beliau lupa.